DITANDAI DENGAN PENAMBILAN SOMPAH JABATAN DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA, PEJABAT LAMA WAKA POLRES BANJARBARU KOMPOL IWAN HIDAYAT RESMI BERGESER MENJADI WAKA POLRES SAPIN. Sementara posisi WAKA POLRES BANJARBARU YANG SEKARANG DIISI OLEK KOMPOL ANDIK EKOSISWANTO YANG SEBELUMNYA MENJABAT SEBAGAI KASU BAG SELEK BAGDA PERS ROSDM PODAKALSE. UPACARA SERAH TERIMA JABATAN INI DIPIMPIN LANGSUNG OLEK KAPOLRES BANJARBARU AKBP KELANAJAYA DI HALAMAN MAKO POLRES SETEMPAT KAMIS SIANG. AKBP KELANAJAYA MENGATAKAN MUTASI MERUPAKAN HAL BIASA DI LINKUNGAN KEPOLISIAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KINERJA DI POLRES BANJARBARU. KALI INI MERUPAKAN AGENDA YANG KUTIN, MUTASI INI ADAL HAL YANG DILASA DI BUKU PORI, KALI INI MERUPAKAN PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA. KITA BERSYUKUR ALHAMMILAH BAPAK WAKA POLRES MENDAPAT PROMOSI JABATAN YANG SAMA, YATU DI WAKA POLRES LAPIN DAN KASAT SAMBARA JUGA DIPROMOSI DI SPN DALAM PERAKAPAN PERSIAPAN WAKA POLRES JABATAN YANG SAMA. KEPADA WAKA POLRES YANG BARU, KEDEPAN DIHARAP BISA MEMBOWA SEMANGAT BARU UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM YANG SUDAH JALAN, SEPERTI PROGRAM TEBAR PESONA DAN APLIKASI SIHARAT. DARI KOTA BANJAR BARU, HANS KIMBERLAN HIKATPU, BANUATV.COM MELAPORKAN. DARI KOTA BANUATV.COM MELAPORKAN.